Pernah lahir di Ujung Padang, di Ujung Padang, Sulawesi Selatan, 4 Agustus 1986, alamat di Geraha Sulantar, dua percindongan kuas, roesi selatan, email, abustiwana, suaranya, air, tulis, murat, asli, dan lainnya, pengalaman kerja, 2016, ke-2018 hingga 2021, Ketua Program Studi Efroni Islam, 2021 hingga sekarang, ke-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyana Basar, kemudian pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyana Basar, lalu kemudian S2, International Israel University Malaysia, kemudian publikasi, luar biasa sangat produktif, dalam menghadirkan publikasi, baik dikat nasional maupun internasional. Kemudian, prestasi atau penghargaan, pada tahun 2008, penghargaan terbaik dikat Minopoksintas Muhammadiyana Basar, Ketua Program Studi Efroni Islam, 2017, 2019, selamat menikmati 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 poinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagai menikmati Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Ada yang berteriak-teriak Jadi karyawannya di sana itu ada 24 karyawannya Dia harus membayarkan Rp34.000 per bulan Ibu itu yang membayarkan Bukan orang yang di sana Ada anaknya titik harus jadi bayar Tidak Apa yang story yang bisa kita sampaikan di sini adalah Kalau kita merasa baik Jangan dulu bangga Masih ada lagi baik Kenapa? Karena ibu itu Dia membayar orang Mengurus orang tua Yang bukan orang tua Bukan untuk dunia Tetapi untuk akhirat Habis dari sesuatu yang di sana Masya Allah Allah perlihatkan saya langsung Nanti insya Allah Habis ini berlanjut Kita bawa mahasiswa mahafek Kita lihat di sana Jadi mahasiswa yang melucat kafe Yang kata 2020 Go Daftar Di program masyarakat Bagus provinsi Oke Next Saya berhasil menyebut Kalau lagi Tolong Oh Saya menjelaskan Oke Ini Sudah bisa berjalan Di Universitas Kehubungan Kadi Yang Langkasa Ada satu Dua Tiga Empat Poin di sana Tetapi Kok itu terpungsi ya Saya tidak bisa baca Tapi Saya Summary saja ya Pertama Kesajikan Kesajikan Fakultas Ekonomi dan Business We have two subjek Right Two subjek We have entrepreneurship one And entrepreneurship two And the second one Is that For the entrepreneurship two We must have A planning proposal I mean Project proposal For businesses This one Without that proposal Cannot be passed In that subject And the third one Is that Okay Last time We got We call that Marbeka Belajar Kampus Marbeka Apa yang saya bisa ingat Misalkan Ada foto-nya nanti Apa Virauza Marbeka So From 1,500 Students Over the 24th In South Keloweti From Our faculty We have 22 20 Mahasiswa Dari Fakultas Ekonomi dan Business For dealing This project So This kind of project The final one We must be Come out The product Without any product Cannot be passed In this Program And also When our students Join this program There are Three or four Subject Not to come to class To join the subject So When they pass To this program First subject It will be Given The mark From The program And then Input So I'm going to join 16 times In the class Because of This program Okay So When you want To invite I mean Join This kind Of program I think You can show There's no problem Okay Okay Yes I think It's done Move on To the next Slide Please Okay This kind Of program So They start With the Introduction The workshop And also After that We divide A small Small group And then I think I have to say Our lecture From our department Fakulti berapa orang ya Pak Kita ada berapa orang dosen Yang Dua kemarin Sebagai leader DPL We call it Dosen pendamping lapangan Dosen pendamping lapangan And the other students Maybe some of them They are 14 Or 10 Ada 14 Atau 10 Pahasiswa Di sana Akan di coaching After that We end And then We look at What kind Of product But before They're dealing Like this Kind of thing Sorry Like this This one The product Must be Approved By DPL Dosen pendamping lapangan Cannot be Shown To this Kind of Product If not Approved From the Dosen I mean The lecturers Okay So At the time All the Groups Around 100 Groups Is it Around 100 Groups And All the Groups We can Look at All the Products And then Some of That Groups Still going On Maybe Some of Them They are I don't Know Okay Depend On DPL How They Proceed Their Students And then We have The Ceremony All the Program All the Students All the Groups They Give That Money To Make That Product So Our Government Given The Money Anak Stepping Around 5 Miliar 5 Miliar 5 Miliar Rupiah 5 7 7 7 7 Miliar Rupiah Yeah I'm not sure How How About 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 5 Itu Okay Next This One Example Of International Health University I Think Most Of The They Love University Most Of They Are Chinese Yeah Life Of Malay Maybe Yeah So We Know That Chinese Are Very As It Comes Of Business But Why They Do This Kind Of Thing So What About Us We Must Do As Well And The Next One Okay Some Recommendations Yeah Why Are We Here Already Lunch Have You Lunch No But our students, they make it milk drink from the rice pudding. Okay? There is asli, asli, jam. We put it. Jam, 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 and the donut, and the juice, and the cake. Yeah? And anything. We put it only on the cake. So, we put it. Yeah? Yeah. Yeah. We never think about how we make it a business. So, now, after this, maybe it's one of our competition, become a business woman or business man, and then we come to university, and yeah, when I look at it, thank you. Thank you. So, insya'Allah, this one is our presentation. Hopefully, you will understand, and maybe you can get some points, and if you still have discussion, then insya'Allah, we can have the discussion. Thank you. 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 Terima kasih. Terima kasih. Yaitu berkaitan dengan bekerja sambil belajar atau berkuliah. Itu sebagai perwira usaha kalau di Indonesia. Sebenarnya saya akan bagi motivasi atau berkonsi pengalaman berkaitan dengan bisnis. Kenapa kita perlu belajar dan sambil berbisnis. Saya setuju dengan ibu, tadi sudah jelaskan kenapa kita bahagian kerja. Kalau saya suka yang ibu cakap tadi, kalau kita berunti dari economi tetapi tidak berbisnis. Berlaku bermasalahan. Oke, kita akan selain dulu. Terima kasih. 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 Kami ekspor masuk ke Indonesia Bisnes pertama Kami ada gitu Maksudnya walaupun saya bekerja sebagai Dosen, sejarah Dalam masa yang sama Kami juga ada bisnes Bisnes untuk Dan juga bisnes ini akan menjadi Contoh kepada pelajar bahawa Walaupun kita belajar Kita pandai bagi masa Nah, betul Seterusnya, slide seterusnya Kita tahu bagi sendiri lebih awal Kalau kita tahu bagi sendiri lebih awal Dan yang ketiga akan membantu keuangan Keuangan pelajar Ataupun Indonesia lagi membantu keuangan pelajar Kalau kita bisnes Secara otomatik kita tak perlu lagi Wang satu dari Ayah dan ibu di rumah Teman-teman tua Jadi kita dapat membantu Nah, apabila bekerja seseorang pelajar itu Dapat mengeluarkan dirinya Mereka daripada Desa Desa tanwar Ini Ini kerana Mereka semudah Mempunyai Pendapatan sendiri Walaupun Ianya hanya cukup-cukup Untuk membayar Yurang pendidikan Kalau kita ada bisnes sendiri Saya rasa Kalau pelajar Bahagian Perundi Ekonomi ini Fakultas Ekonomi Beruang sangat besar Dan Yang luar biasa bagi Untuk mendapatkan bisnes Melakukan bisnes kita sendiri Saya rasa ini Pelajar kita sekarang ini Kalau Contohnya Yang saya Beberapa pengalaman saya sendiri Sebagai dosen Ialah Raspa University Saya terjumpa pelajar Kadang-kadang mereka ini Dapatkannya lebih Banyak Daripada dosen Gaji dosen Kadang-kadang sampai Ratusan ribu Berubah Kerana mereka Bisnes Sejauh online Kadang-kadang jual Kalau Second hand Second hand Second hand Second hand Semuanya Barang tangan dua kan Barangnya orang jual Jadi Kita dapat Di sini Kalau orang itu Berbantukan Kadang-kadang sampai Boleh dapat Membantukan Keluarga di kampung Saya dilipat di desa Jadi Hingga sebab Ada Bisnes Tapi belajar Itu satu Keluar yang terbaik Bagi mahasiswa Dan Sekeranya Setelah yang keempat Yang keempat Next Oke Mengisi Masa Keluar Kadang-kadang Kita tengok Mahasiswa Sekarang Di Di Unismu Saya tak tahu Macam mana Kalau di Jalan Raja Pakai Universiti ini Mereka Kalau Masa Free Atau Masa Terus Terus Pegang Handphone Handphone Kalau di sini Panggil Hapai Saya rasa Dengan Hapai Hapai 24 jam Bangun Tidur Pertama sekali Cari Hapai Kita Dari Bangun Tidur Cari apa Pertama Cari Hapai Tengok Siapa Tekan Like Bajet Sekali Gambar Yang post Malam Malam Gambar Hari ini Kalau Masa Like Cik Tengok Life Berapa Itu Mungkin Bersama Kenakan Cik Story Apa yang Orang Kata Comment Dalam Story Instagram Cik yang Pertama Itu kan Hari-hari Kita Hanya Hanya Kita Membuang Masa Haja Kalau Kita Menggunakan Masa Yang Terbaik Ini Untuk Melakukan Bisnes Terlebih Beruntung Contohnya Para Belajar Boleh Menggunakan Waktu Untuk Bekerja Pada Hari Minggu Cuti Umum Ataupun Semester Maupun Hari-hari Yang Tidak Terdapat Kuliah Daripada Terdedah Dengan Perkara Yang Membuang Masa Tapi Kalau Pelajar Yang Bijak Mereka Pekat 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 Situasi Itu Daripada Pekat 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 Sekarang Teknologi Sekarang Teknologi Terlambang Pekat Sepatutnya Kita Pekat 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 Adalah Uang Bagaimana Kita Tugas Bekerja Sambil Mendidikan Belajar Menghargai Masa Dan Sebab Kita Ada Bisnes Ini Kita Menghargai Masa Masa Itu Penting Saya Terima Terima Yang kelima Menyumai sikap Berdikari Berdikari maksudnya berdiri di atas kaki sendiri Tak perlu lagi kepada orang Dengan bekerja sambil belajar Akan mendirikan seseorang itu Untuk lebih berdikari Ataupun dalam mendapatkan Kedapatan sendiri tanpa Mengharapkan wang dari ibu bapa Adik beradik ataupun pihak-pihak lain Sikap berdikari Inilah yang menambahkan Nilai tanggungjawab terhadap Diri seseorang dalam kehidupan Walaupun masih berpelajar Nilai upah Dari bekerja Sampingan tersebut bukanlah Faktor utama Kerana yang paling penting Ialah usaha untuk menambahkan pendapatan Untuk diri sendiri, saya rasa ini penting Kalau lihat di sini Kalau kita Memberikan masa dalam bisnis Samping belajar Okey, seterusnya Cara bekerja sambil belajar Secara tepat dan berkesan Bagaimana? Yang pertama sekali Kita harus Membuat janual secara teratur Bukan kita fokus Kepada bisnis Sebab kita jangan lupa Kita sebagai mahasiswa Atau manusia Tanggungjawab kita sekarang Apada adalah Belajar Kita harus fokus kepada Belajar Dan juga Mencari bisnis Tapi kalau kita hanya fokus kepada bisnis Belajar kita itu Akan tergugau Kalau Kita kira Dua-dua itu kena seimbang Seimbang Faham istilah Istilah seimbang Malaysia Seimbang maksudnya Hal ini pertama Harus dilakukan adalah Membuatkan jadual secara teratur Menyediakan jadual yang jelas Dan juga teratur Perihal waktu dalam bekerja Dan juga waktu dalam berkuliah Kita kena betul-betul Kena bagi Sebagai Sebagai seseorang mahasiswa Dan selain sepuluhnya Yang ketiga Yang kedua Positif Pinting dan kurangi Sekali Stres Kita bagi stres Tekanan Jangan mudah menyerah Kata-kata tersebut Tentu sudah sering Ditinggungkan Banyak orang Seperti orang tua Guru Ataupun dosen sendiri Dalam hal ini Anda harus dapat Selalu berfikir secara positif Berfikir positif adalah Setiap hal Yang menimpa anda Diketahui Bisa menjadi Obat Tersendiri Dalam menghedari Datangnya Gangguan stres Dan juga Rasta lelah Yang berlebihan Sama juga Yang saya suka dengan Ibu cakap tadi Kadang-kadang kita ni Yang buat satu bisnis Pikir Kalau buat Nugi Siapa nak beli Siapa Tanya dulu Usaha Tidak lagi Kemudian Baru Tanya soalan Banyak Kadang-kadang menyebabkan Kita rasa lemah Kan secara Saya ada konsep Ada Tiga perkataan Tiga istilah Ataupun Tiga kosa kata Dikatakan Sebagai Yang pertama Kita harus Usaha Berusaha Berusaha Kemudian berdoa Yang ketiga Bertawakal Yang ketiga Tawakal Jangan Usaha Tidak berdoa Tidak berkat Berkerja Sampai siang malam Solat Berkidak Jumpa ke Tuhan Tidak bersolat Tapi tidak berdoa Kemudian Tidak bertawakal Kalau kita hanya berdoa Saja Tidak berusaha Seperti saya Tanya soalan Kepada mahasis Kamu semua Mau A Hari ini kan Kereka semua Mau A Tapi berdoa Saja Ya Allah Ya Allah Semua sabdi Mau A Tapi tidak berhasil Kami tidak berusaha Okey Dan Kita dapat lihat Di sini Jangan sekali Dikas Teris Dan Seterusnya Slide seterusnya Okey Dan yang ketiga Tetap berdisiplin Tetap disiplin Dengan melakukan Kedua kegiatan Tersebut Secara maksimal Dan tidak Berat sebelah Jangan berat sebelah Kalau berat bisnis Pengajian kita akan Ganggu Pengajian Kalau kita hanya Pengajian saja bisnis itu Tidak berjaya juga Jadi benda dua itu Terimbang tadi Dan sekeranya Saya ada Tunggu Mengaturkan Masa Sama Ketika anda Memutuskan Ataupun melakukan Dua kegiatan Sekaligus Maka yang wajib Anda harus Lakukan adalah Bagaimana Cara untuk Dapatkan Pengatur Waktu Dan Membahagikan Masa anda Bagaimana Kita sebagai Mahasiswa Dan Sebenarnya Aktivitas Wiyu Mendorongkan Pelajar Ini untuk Bagaimana Bagaimana Syarat Di Universiti kami Para Tidaklah Rakyat Universiti kami Syarat Untuk Mendapat Ijazah Atau I1 Semua Sisuazah Harus Mengambil Kursus Pendek Kursus Pendek Pekerjaan Dua Sekir Kursus Kalau Pelajar ini Nak Tamat Ijazah Dia harus Pandai Membuat Kuih Kuih apa Usaha Kuih Ataupun Pandai Buat Teknik Di Universiti Menyediakan Tempat Bagi Mahasiswa Menjalankan Aktivitas Perniaga Dan Sering Mengadakan Aktivitas World Penjualan Bagi Mahasiswa Dan juga Masih Lupa Saya Saya Berhenti Pengalaman Kalau Di Yala Universiti Dia ada Top Untuk Tempat Untuk Mahasiswa Untuk Melakukan Bisnes Bisnes Bukan Haja Fakultas Ekonomi Tapi Seteluruh Universiti Jadi Setiap Prodi Itu Biasanya Kalau Kita Setiap Tahun Kita Ada Hari Akademik Hari Akademik Setiap Prodi Itu Harus Ada Satu Jualan Satu Bisnes Boleh Tunjuk Contoh Punya Slide Satu Ini Cuma Kita Dengar Sigil Pekerjaan Shop Coast Jadi Mereka Ini Harus Pergi Ke Publish Cari Tempat Tempat Jualan Ibu Tunjuk Untuk Mendapatkan Sigil Sigil Kruj Shop Coast Kemudian Slide Seturnya Warung Sepenah Hari Akademik Fair Cuma Tengok Kita Akan Bagi Ruang Untuk Mahasiswa Seluruh Universitas Saya Mohon Maaf Kalau Ada Indonesia Dan Malaysia Kerana Saya Sedih Tertas Tertas Hasul Bahasa Okey Kita Dapat Lihat Ini Mahasiswa Mahasiswa Seluruh Universiti Prodi Masih-masih Mengenai Bisnes Kecil Di Belakang Okey Selanjutnya Slide Dan juga Ada Wakuk Dalam Kampus Dalam Kampus Ada Warung Kopi Dalam Kopi Kita Kalau Pergi Universiti Ada Lampak Boleh Tengok Di Fakultas Pendidiman Dan Juga Fakultas Beberapa Fakultas Itu Ada Warpuk Di Dalam Warpuk Itu Kan Daripada Warpuk Kopi Indonesia Warpuk Saya Ambil Istilah Warpuk Dan Juga Seterusnya Ada YRU Plaza Di Bilangkan Universiti Di Lingkungan Universiti Ada Semua Lingkungan Ada Untuk Mahasiswa Dan Juga Ada Untuk Orang Luar Lain Dan Daripada Mahasiswa Jadi Suasananya Begini Di YRU Slice Seterusnya Ada Frismat YRU Di sana Ada Kalau semua Produk yang Berhasil Dari YRU Akan Kumpulkan Di sini Kemudian Di Diedarkan Kepada Orang Ramai Orang Ramai Kalau di sana Bagi Pakar Di tepi Universiti Di belakang Tidak Jual Ada Frismat Untuk Untuk Mendatang Luar Ataupun Untuk Mahasiswa Jadi Kalau Ada Ada Yang Ber Kooperatif Menjalani Kooperatif Kalau Di BPL BPL Mereka Harus Kalau Tidak Berlari Itu Bagaimana Sebagai Seben Ileven Dikenali Dengan Sekarang saya berdua, kalau di sini saya berdua Berkaitan dengan, ada stesen radio dalam university Dari Ustaz ada stesen radio, jadi pelajar itu harus ada kemungkinan berjalan lelakihan Okey, seterusnya Dan juga contoh belajar mahasiswa dan mahasiswi, contohnya berjual secara online Ini betul-betul pelajar mahasiswa kami, yang berjaya Mulan kuasa, satu bulan itu hampir raya Dia ini dapat sampai 300 ribu bar Satu bulan ramai tahun Perusahaan ini, apa jual online? Contohnya jual maju raya, dosong, kakak-kakak ini Sampai 300 ribu, maksudnya karena dosen pendidik 50 ribu Ini kelebihan Sebenarnya dia masih mahasiswa Mahasiswi Jadi, saya rasa kalau kita sebagai mahasiswi Peluang untuk Untuk bisnis jual online ini agak tinggi sekali Sebab itu saya akan pegang hampir menjadi uang semangat Dari pengguna hampir untuk hadir Ini pelajar mahasiswa yang dapat Untuk berjaya, ini mungkin kenal pelajar mahasiswa Semua berjaya Semua jual secara online Tapi 3 ribu, karena sampai 200 ribu Ribu bar hari-hari, kalau kalian di Indonesia agak lumayan juga dapat Oke, sebenarnya Buka warung, dia ada di belakang Buka warung, jual di warung Di belakang Ini pelajar mahasiswa mungkin Jadi, yang baru selesai Dia buka warung jual perusahaan sendiri Di belakang universiti Dan sebenarnya Ini mahasiswi juga Sebagai fotografer semua ini Tukar gunting kerja sambil belajar juga Sambil belajar, sambil belajar kerja Jadi, mereka tak perlu minta Wain Wain Sedap Selepasnya Sebenarnya Jual Mobil Kalau mobil itu bahasa Mobil Dan Sebagai DC Bahasarnya Ini suasana wain Ini Kalau hari akademik Jika ada beginilah Jalan jualan Ada rumput pelajar-pelajar Bagaimana Hari akademik Ini lebih Di sana Di sana Ada Ada Secara praktis Jadi kabel-kabel Di sekitar Jatah Nenai Taka Apu Kabel Taka Frem Taka 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 Terima kasih 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 Terima kasih